Dan PKS sebagai peserta pemilu 2014 jelas memiliki landasan dan alasan yang sangat kuat untuk memenangkan suara rakyat Ini adalah bukti bahwa PKS lah yang punya tim bazar Dampak dari ide PKS membentuk tim bazar ini melahirkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Yang melihat celah bisnis di tengah-tengah momentum yang PKS ciptakan Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan jasa bazar Apalagi kemudian jasa bazar ini menggunakan nama yang berbau agama Islam seperti Muslim Cyber Army Setelah kejayaan Sarasen mati karena ditangkap polisi Apakah kemudian PKS memanfaatkan jasa penjual bazar dan isu-isu hoax ini? Rakyat Indonesia dan netizen plus 62 tidak bisa menjawabnya Terlebih PKS sendiri menyangkal adanya keterkaitan antara dirinya dengan penjual jasa bazar itu Yang pasti dunia maya Indonesia mulai terasa panas Karena tiba-tiba pelaku pengguna media sosial berubah jadi peringas Brutal, tabraklak, bebas kebelablasan untuk menghina, menghujat bahkan menfitnah dan membuat berita hoax Lalu muncul istilah kecebong, kampret, dan yang terakhir istilah kadar gurun Karena kemunculan pasukan brutal yang menyerang pemerintahan yang sah, menyerang berita dan fakta yang aktual, menyerang kaum minoritas, menyalahkan dan merasa paling benar Akhirnya rakyat jelata pengguna media sosial yang berakal sehat dan mencintai negerinya, seperti saya Menjadi terpanggil untuk menjadi defender bagi pihak yang dihina dan dihujat Menentang pendapat yang salah, meluruskan informasi yang melenceng, berita yang menyudutkan tokoh-tokoh dan program-program nasional Serta melakukan counter-attack atau berita-berita hoax Dan itu semua terjadi selama bertahun-tahun, sejak tahun 2011 Sepuluh tahun dunia maya Indonesia dikuasai dan dibanjiri informasi-informasi dan komentar-komentar yang menyengat serta membakar emosi jiwa Dan sepuluh tahun juga, rakyat Indonesia ditempa, harus melakukan perlawanan dan perjuangan Hingga kemudian merubah mental menjadi sangat defensif, menjadi sumbu pendek dan tidak mengenal kompromi Yang namanya pengorbanan uang, waktu, tenaga, dan pikiran itu sudah menjadi bagian dari modal perjuangan Jiwa defender rakyat jadi terbentuk dengan sendirinya, tanpa harus dikomandoi atau diperintah Kelompok defender ini akan bergerak sendiri untuk melawan apapun yang menyerang Begitu pula dengan pengguna media sosial yang aktif dan berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang sah Dan memandang Jokowi sebagai orang yang baik Mereka semua adalah defender, bukan buzzer Fatwa MUI yang diterbitkan pada tahun 2017 Itu hanya untuk kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti Sarasen dan MCA Atau bahkan kelompok 500 ribu kader PKS yang katanya disiapkan untuk menguasai media sosial Tapi tidak untuk kelompok defender Terus, Roy Suryo juga ngaco kalau dia bilang era Jokowi disebut era or the buzzer RP Bagaimana bisa sebuah era diberi nama yang diambil dari sebutan kelompok yang dibentuk oleh partai politik kecil seperti PKS Kalau yang dibayar oleh pemerintah yang katanya menggunakan uang anggaran APBN Itu adalah kelompok influencer Dan influencer itu sama sekali bukan merupakan bagian dari buzzer Pemerintah membayar influencer untuk menggunakan jasa mereka Dalam mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Bukankah rakyat sendiri yang bilang Kalau cara pemerintah mensosialisasikan undang-undang baru Atau kebijakan baru itu tidak maksimal Tapi ketika pemerintah berpikir untuk melibatkan rakyat yang aktif Dan terdeteksi menjadi influencer kok masih diprotes juga Dan semua itu buzzer, defender, dan influencer adalah produk dari teknologi kekinian yang disebut zaman digital Dan kesalahan dalam memahami perbedaan antara buzzer dan influencer Lalu menyamakan defender dan buzzer adalah bukti dari salah satu kemungkinan ini Bangsa Indonesia yang kebodohan atau bangsa Indonesia yang kepintaran Silahkan kalian yang menentukan Apakah pemujuannya sebodoh itu? Kemacotan berkurang akibat pandemi dianggap prestasi Ditulis oleh caanton.dcworld.com Meskipun kita gak boleh berlagak pintar Tetapi kita juga ya jangan kelewat bodoh Apalagi berlagak bodoh dengan membiarkan hal-hal tidak masuk akal tersebar Sehingga membuat banyak orang menjadi terbodohi Misalnya seperti ini Dimanapun kotanya semenjak pandemi berbagai aktivitas dibatasi Sekolah diliburkan Tempat hiburan tidak buka Tempat makan dibatasi jam operasionalnya Banyak pekerja juga yang bekerja dari rumah Orang yang takut akan corona lebih banyak pesan makanan melalui GoFood Ketimbang harus pergi langsung Karena hal itu Maka gak kaget kalau jalanan menjadi sepi Atau minimal gak seramai sebelum adanya pandemi corona Oleh karena itu Ketika ada pendukung Anies Baswedan merasa bangga Dengan DKI Jakarta yang keluar dari 10 kota termacet di dunia pada tahun 2020 Itu adalah kebanggaan yang gak masuk akal Kebanggaan yang konyol Kebanggaan yang buta Fanatik buta yang tak melihat fakta dan realita Bahwa hal itu wajar Karena Jakarta tahun lalu itu pun pernah PSBB Setelah itu pun masih dibatasi Lalu Jika ada pemuja Anies yang share berita bahwa Anies dianggap sebagai hero Oleh sebuah lembaga bernama Tumi Bahkan nama Anies disejajarkan dengan Elon Pemilik perusahaan Tesla karena dianggap sebagai orang yang penuh inovasi di bidang transportasi Itu pun sangat aneh Sebab yang dilakukan Anies terkait transportasi Belumlah bisa dikatakan berguna Berbeda dengan Bangyos dengan Baswi Jokowi dan Ahok dengan MRT dan LRT Lebih aneh lagi ketika jalur sepeda yang digagas pada masa Anies dianggap sebagai inovasi Mengapa aneh? Sebab jalur sepeda itu cuma dicet Dan itu pun memakan jalan utama Yang pasti berpotensi memperparah kemacetan Atau jalur sepeda pun digunakan oleh kedaraan lainnya Intinya sih di mana letak inovasinya? Nggak ada perubahan Namun di satu sisi ada anggaran jet yang cukup mahal untuk hal itu Kalau ada yang memamerkan penghargaan yang diperoleh oleh Anies Di atas kertas seperti yang diberikan oleh Tumi di atas Menurut saya itu justru memamerkan kebodohan di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini Sebab bukan masyarakat dari Jakarta saja yang bisa cek Tetapi orang-orang di luar Jakarta pun bisa cek berkat teknologi yang menunjang informasi Jika Anies yang pamer itu wajar Kalau kata mbah saya BBND Sing Rasilem Yang kerap diartikan Memuji diri sendiri itu hal yang lumrah Menonjolkan diri sendiri itu adalah normal Apalagi Anies adalah politisi yang mungkin Berambisi untuk menjadi capres Kalau capres nggak menjual Elektabilitas rendah Mana mungkin ada partai yang mau mengusung Kesempatan Anies sudah menipis FPI yang bisa dianggap pernah berperan dalam penaikan pamor Anies Yang dianggap dekat ulama pun Kini sudah menjadi organisasi terlarang Satu demi satu banyak yang cuci tangan Dan nggak mau lagi dikaitkan dengan FPI Anies yang sempat bahagia luar biasa ketika Habib Rizik pulang Dan langsung menemuinya pun Kini sudah pasti gigi jari karena berkurang dukungannya Ditambah lagi Nasdem yang pernah secara terbuka Ingin mengusung Anies pun saat membuka peluang untuk konvensi capres Hal ini sudah pasti menegaskan Nasdem sudah nggak bisa mengandalkan Anies dan mencoba mencari alternatif lain Syukur-syukur berkat konvensi tersebut bisa menaikkan nama seseorang Pendukung Anies tentu saja tetap ada Misalnya seperti PKS Bahkan hingga detik ini Yang masih membela Anies ia PKS Karena seperti yang kita ketahui bersama PKS itu kan terkenal dengan partai dakwah Terkenal dengan partai yang kental dengan agama Meskipun di PKS pemimpin tertingginya ada yang kena kasus korupsi dan skandal bersama wanita Tetap saja PKS akan terlihat selalu membranding mereka Adalah sekumpulan orang yang berjuang di jalan Tuhan Jalan kesucian dan jalan surga Relevansinya dimana Ya karena Anies menang pilkada pun Karena ada pengaruh sentimen Sarah Dan nyenggol-nyenggol surga Ditambah lagi Kader PKS pun sepertinya tidak ada yang bisa ditonjolkan prestasinya Bahkan Sekelas Tifatul Sempiring yang pernah menjadi menteri pun Nggak menjual Bagaimana mau menjual Menjadi kominfo Tapi tanya internet cepat buat apa Ngomong-ngomong tentang surga Perkataan-perkataan Anies pun Kerap indah dan membawa imajinasi para pendukung hingga ke surga Contohnya Terkait rumah tapak DB 0 rupiah bagi warga miskin Keberpihakan pada nelayan dengan menolak pulau reklamasi Sungguh mulia sekali bukan? Meskipun realitanya song Udah ah Itu adalah